Intro Oke teman-teman selamat sore semuanya Semoga dalam keadaan yang sehat ya Jadi seperti biasa sore hari ini kita akan mengadakan edukasi Kepada calon nasabah dan juga teman-teman yang ingin lebih banyak belajar tentang trading Edukasi ini seperti biasa disponsori oleh GK Invest Cabang Palembang Dan memang ini adalah kegiatan rutin kita kepada calon nasabah atau para trader ya Sekali lagi tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan kita dalam bisnis trading Sebelum saya memulai untuk edukasi pada sore hari ini Saya sapa dulu untuk teman-teman yang sudah bergabung Untuk Cainas selamat sore Pak Erwin ya selamat sore Pak Erwin Kemudian untuk Bu Fitri selamat sore Kemudian Bu Hela Pak Charlie ya Bu Esti Pak Wawan dan juga Pak Yogi Terima kasih atas partisipasinya Oke ini karena saya lihat ada calon trader baru ya Pak Erwin Jadi mungkin sedikit saya jelaskan dulu tentang GK Invest ya Jadi GK Invest ini merupakan perusahaan telang yang berfungsi sebagai fasilitator untuk teman-teman dapat bertransaksi di pasar uang Kita sudah masuk di Indonesia sejak tahun 2016 dan berkantor pusat di Jakarta Saat ini GK Invest memiliki 10 kantor cambang dan sales office Dan juga salah satunya ada di Palembang ya sebagai kantor cambang GK Invest Dan untuk regulasi GK Invest sendiri juga sudah terregulasi oleh Pak Bungi sebagai regulator pusat nyalang yang ada di Indonesia Dan juga GK Invest telah menjadi akut Dari dua bursa yang ada di Indonesia yaitu ICDX dan juga GFX Selinggu juga menjadi anggota dari dua lembaga clearing dari masing-masing bursa Indonesia Clearing House dan Clearing Berjangka Indonesia Kalau ngomongin trading Teman-teman ya ini yang baru trading itu sama kayak kita berdagang lah ya Kita berdagang namun disini produknya akan lebih banyak instrumen keuangan Contohnya forex, mata uang ya pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain Kemudian juga ada commodity Ada saham juga Yang mana total dari produk yang apa teman-teman transaksikan lewat GK Invest ini adalah sebanyak 70 instrumen perdagangan Nanti untuk lebih ringkasnya teman-teman bisa lihat atau bisa baca di MetaTrader 5 ya MetaTrader 5 ini adalah platform perdagangan untuk teman-teman yang ingin bertransaksi di pasar uang Nah apa sih kelebihan dari trading, trading online ini? Pertama, trading ini bisa kita lakukan 24 jam ya dari hari Senin hingga hari Jumat Karena memang semua negara ikut berpartisipasi dalam perdagangan di pasar uang ini Dan yang kedua ini adalah tentu saja fleksibel Karena tradingnya hanya menggunakan gadget ya Handphone ataupun handphone dengan bantuan internet Nah kemudian selain dari kelebihan waktu yang panjang dan juga fleksibilitas kita dalam trading Trading juga dapat kita lakukan kedua arah ya Metode transaksinya Bisa kita ambil posisi beli kalau kita analisa suatu produk harganya akan naik Atau kita bisa ambil posisi jual Jika kita menganalisa suatu produk harganya akan turun Oke, nanti untuk teman-teman yang memang tertinggal tentang gimana perkara-perjaga Maka silahkan nanti buka YouTube-nya GK Invest Malenbang Disitu sudah ada juga tentang keterangan lebih detail mengenai trading di pasar uang Oke, untuk materi hari ini ya Sesuai dengan judul Bahwa hari ini kita akan membahas tentang salah satu indikator trading Yang banyak digunakan oleh para trader dalam menganalisa pergerakan harga Karena memang tujuan kita trading ini mencari profit ya Mencari profit itu tentu saja ada metode atau ada ilmu yang harus kita kuasai dalam kita bertransaksi di pasar Nah, indikator yang akan saya jelaskan pada sore hari ini adalah indikator Bollinger Bank Ini teman-teman yang sudah mulai trading Ini sudah tahu ya Sudah tahu seperti apa indikator Bollinger Bank ini Namun tidak semuanya ini bisa menggunakan Belum bisa menggunakan dan mungkin juga masih bingung gimana kita menentukan posisi entry ketika kita menggunakan indikator Bollinger Bank Oke, sebelum kita nanti masuk ke gimana cara menggunakan Bollinger Bank dalam trading Kita akan berkenalan dulu tentang Bollinger Bank Oke, coba Bollinger Bank Bollinger Bank ini teman-teman adalah salah satu indikator teknikal ya Yang diciptakan oleh seseorang, seorang trader teknikal analis itu pada tahun 1977 Namanya John Bollinger Nah, John Bollinger ini menciptakan sebuah indikator tujuannya untuk mempermudah Atau untuk mengetahui gimana sih pergerakan harga, bagaimana volutilitasnya, bagaimana trend harga, dimana support resisten Sehingga dia menciptakan suatu Bans Bans ini apa? Bans ini adalah pita Makanya namanya Bollinger Bans Bisa Bollinger karena memang indikator ini terdiri dari tiga pita Nanti akan kita lihat bentuk fisik dari Bollinger Bank Oke, fungsi dari Bollinger Bank ini teman-teman adalah pertama, menentukan arah trend harga Yang pertama Yang kedua, menentukan support resisten Yang ketiga, adalah untuk mengukur volutilitas pasar Dan yang keempat adalah mendeteksi keadaan jenuh beli dan juga jenuh jual pada harga Jadi sebenarnya kita sebagai trader, 70-80% itu berpatok pada teknikal analisa Nah, Bollinger Bank ini sudah mencapai semua teknikal analisa yang kita perlukan sebagai trader Bollinger Bank ini bisa mendeteksi trend, support resisten, tanpa kita harus susah-susah untuk menarik garis support resisten Atau menentukan trend line Nah, jadi sudah sangat lengkap tools yang disediakan oleh Bollinger Bank ini Nah, ini teman-teman bisa lihat Jadi, Bollinger Bank ini tadi saya bilang adalah tiga buah pita Pita yang terdiri dari upper band Ini adalah sebagai pita atas Teman-teman bisa lihat Seperti usus ini ya Jadi, ini yang atas namanya upper band Pita atas Yang tengah ini adalah middle band Atau inti dari band Dan yang bawah sekali ini adalah lower band Nah, harga akan selalu bergerak pada kisaran Atau pada area dari Bollinger Bank ini teman-teman Jadi, harga bolak-balik di antara Bollinger Bank atas Bollinger Bank tengah atau Bollinger Bank bawah Nah, setiap band, teman-teman, setiap pita ini memiliki fungsi Ya, tiga pita ini memiliki fungsi Pita atas ini berfungsi sebagai resisten Ya, resisten itu teman-teman tahu Resisten itu adalah penahan harga Atau penahan agar harga tidak naik lebih tinggi Ya, itu resisten Penahan atas ya Nah, itu fungsi dari upper band sebagai resisten Dan juga, ya Upper band ini berfungsi sebagai Apa namanya Kondisi di mana kita bisa mengetahui bahwa Ini harga berada di atas upper band ini Ini artinya pasar sedang jenu beli Atau overbook Jadi, selain dari resisten Fungsinya juga sebagai kita agar mengetahui Ini adalah kondisi pasar sedang overbook Atau jenu beli Itu yang pertama Yang kedua, middle band Middle band ini adalah inti dari Bollinger Band Di mana Yang pengen teman-teman ya Middle band ini yang tengah Fungsinya ini adalah sebagai deteksi tren Tadi saya bilang bahwa harga akan bolak-balik di Bollinger Band Nah, ketika harga berada di atas ya Di atas dari middle Bollinger Band Atau middle band Ini artinya trennya naik Tren harga naik Sedangkan Jika harga berada di bawah dari Middle Bollinger Band Atau grafik berada di bawah dari middle Bollinger Band Ini artinya trennya sedang turun Tren harga Nah, jadi itu fungsi dari Middle Band Sebagai deteksi tren Nah, middle band ini juga Adalah merupakan moving average ya Simple moving average 20 Karena kita tahu Moving average itu fungsinya sebagai deteksi tren Hanya dia dimasukkan ke dalam Inti dari Bollinger Band Sebagai indikator untuk Menganalisa tren Itu middle band Kemudian yang paling bawah Bands yang paling bawah Ini adalah lower bands Lower bands ini berfungsi sebagai Support harga Atau penahan harga agar kita turun lebih jauh Nah, itu fungsi dari lower bands Dan juga fungsinya selain dari support harga Lower bands ini juga berfungsi untuk kita mengetahui Bahwa harga dalam kondisi jenuh jual Jenuh jual Jenuh jual itu artinya Sudah banyak orang yang menjual Dan sudah terlalu rendah harga Setelah itu Itu maksud dari oversuit atau jenuh jual Nah, itu tadi fungsi dari masing-masing bands Atau masing-masing kita pada indikator Bollinger Bands Nanti teman-teman di grafik harga Teman-teman di grafik harga Teman-teman masukkan indikator Bollinger Bands Itu ada dua kondisi Yang terjadi pada Bollinger Bands Ada dua kondisi Pertama adalah kondisi di mana Bollinger Bands ini sedang squeezing Atau sedang bergerak menyempik Ini teman-teman bisa lihat Yang ini, squeezy ini Artinya pasar sedang sideway Nanti Bollinger Bands ini cenderung Antara lower bands dan upper bands itu berdekatan Itu artinya nanti pasar sedang sideway Atau sedang menunggu momentum Dan itu juga menanggakan Bahwa terjadi pembingungan di pasar Nah itu kondisi yang pertama Yang bisa dideteksi oleh Bollinger Bands Yang kedua adalah kondisi expanding Atau Bollinger Bands yang melebar Nah seperti ini Cuman bisa lihat Nah inilah di mana kondisi harga sedang trending Atau terjadinya trending setelah kondisi sideway Nah jadi ada dua kondisi pasar Yang dapat dideteksi oleh Bollinger Bands Pertama kondisi di mana pasar sedang sideway Atau sedang sepi Yang kondisi itu dinamakan squeezing Kemudian yang kedua Dan yang ini yang pasti terjadi Setelah terjadi squeezing Itu kondisi selanjutnya yang pasti terjadi Adalah expanding Itu pasti Jadi nggak mungkin selamanya pasar itu bergerak datar Atau tidak mungkin pasar itu selamanya Tidak bereaksi ya Tidak ada volutilitas Nggak mungkin Nah setelah sideway terjadi Pasti terjadi expanding Atau terjadi lonjakan Harga bisa naik ya Atau juga bisa turun Nah expanding itu artinya Harga itu bisa bergerak ke atas Signifikan atau turun signifikan Kalau contoh di layar ini adalah Expandingnya ke atas Bollinger Bands yang melebar Dengan harga yang bergerak ke atas Nah ini Teman-teman dapat Dapat mengambil peluang Ketika teman-teman menemukan Kondisi di mana Bollinger Bands ini Dalam keadaan yang expanding Nah jadi Tadi sudah saya jelaskan tentang Bollinger Bands ya Sejarahnya Fungsi dari masing-masing pita Kemudian kondisi Yang dapat mempengaruhi harga Dalam Bollinger Bands Nah sekarang Strategi Strategi trading ya Seperti apa Strategi trading Menggunakan Bollinger Bands Coba kita balik lagi tadi Ke Sebelumnya ya Oke Nah dalam kondisi squeezing Atau dalam kondisi yang pasar Sedang sepi seperti ini teman-teman Harga akan cenderung bolak-balik Bolak-balik dalam Bollinger Bands Ketika harga berada Kita perhatikan dulu Dari grafik yang paling kiri ya Ketika harga sedang berada di Bawah Atau di Lower Bands ya Harga cenderung akan bergerak naik Ke Upper Bollinger Seperti ini Nah ini Sebentar saya gambar dulu Dari bawah Atas ya Nah setelah dari atas Pasar akan balik lagi Jadi dalam kondisi yang Squeezy ini Pasar cenderung bolak-balik Ini teman-teman lihat Ketika dia sampai ke atas Bands atas Kemudian harga balik lagi Ke Lower Lower Bands Dan golak-balik disitu Sampai benar-benar Keadaan Bands ini Atau Bollinger Bands ini Benar-benar Bands ini Atau Lower Bands dan Upper Bands itu Berdekatan Sehingga nanti Akan terjadi Expanding Nah Dalam kondisi Squeezy ini Teman-teman bisa ambil Posisi ya Open posisi Ketika Harga Atau grafik Berada di Lower Bands Teman-teman bisa ambil Posisi Buy disini Ya Syaratnya Kondisi market Atau kondisi Bollinger Bands Harus Squeezy Ambil posisi Buy Di area Lower Bands Dengan target Target profitnya Adalah di atas Bollinger Atau Upper Bands Jadi Strategi tradingnya Kemudian Teman-teman Juga bisa ambil Posisi Sell Ketika Harga Berada di Upper Bands Ambil posisi Sell Kemudian Target profitnya Adalah Di Lower Bands Dan seterusnya Seterusnya Sampai dengan Nanti Kondisinya Berubah Jadi selama Bollinger Bands ini Masih dalam Kondisi yang Squeezy Teman-teman bisa ambil Buy di bawah Sell di atas Seperti itu terus Sampai Akhirnya Bollinger Bands Ini Melebar Kalau sudah melebar Teman-teman Jangan lagi Ambil posisi Sell di atas Kalau kondisi Seperti ini Kondisi seperti Yang digambar Ketika harga Berkerak ke atas Teman-teman Tidak boleh lagi Ambil posisi Sell Karena Ketika Bollinger Bands Ini Melebar Ini artinya Pasar sedang Trending Uptrend Kalau dia ke atas Jadi strategi Yang kedua Yang dapat Digunakan Adalah Kita mengikuti Trend harga Ketika terjadi Expanding Kalau kayak gini Kita ambil Posisi Buy Ambil posisi Buy Ketika memang Ada konfirmasi Dari salah satu Candlestick Candlestick Ini Saya tandai dulu Saya tandai dulu Satu Candlestick Ini Ketika memang Bollinger Bands Atas Atau Bands Atas Diprik Satu Candlestick Ini Menandakan Bahwa Pasar Akan Trending Teman-teman Bisa ambil Buy Ketika Candlestick Ini Terjadi Terbentuk Satu Candlestick Yang Signifikan Naik Atau Signifikan Turun Ikutin Aja Trendnya Kalau Signifikan Naik Teman-teman Siap-siap Ambil Posisi Buy Jadi Ada dua Strategi Yang dapat Teman-teman Gunakan Dalam Kita Menggunakan Strategi Kondisi Pertama Squeezing Kondisi Kedua Adalah Expanding Nah Sekarang Kita Langsung Ke Meta Trader Gimana Caranya Kita Bagaimana Caranya Kita Aplikasikan Indikator Ini Kedalam Chart Silahkan Buka Chart Yang Masing-masing Atau Yang Memang Pakai Laptop Buka Laptop Saya Sharing Dulu Saya Share Untuk Grafik Ya Oke Grafiknya Terlihat Pak Yogi Liat Liat Coba Mas Kud Biar Semangat Kud Gimana Coba Coba Grafik Mas Kud Biar Semangat Liatnya Kud Belajar Ini Grafik Mas Grafik Ini Keliatan Gak 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 Ada Maksimum Maksimum Oppo 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 Gak 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 Gimana Sorry Grafiknya Keliatan Cuma Itu Ada Maksimum Oppo Oh Oh Ini Sebentar Oke Saya buka Di Trading View Aja Ini Nampak Gak Grafiknya Grafik Nampak Keliatan Gak Keliatan Keliatan Masih Masih Apa Sorry Itu Keliatan Gak Masih Ada Maksimum Itu Jadi Gak Jelas Harganya Oh Sebentar Oke Coba Ya Saya Kucu dulu Ini Ya Ini Jelas Ya Jelas Jelas Oke Gimana Cara Kita Menambahkan Indikat Bollinger Bans Oke Sorry Jelas Ya Jelas Nah Gimana Cara Kita Menambahkan Indikator Bollinger Bans Pada Grafik Teman-teman Kalau Menggunakan Handphone Di MetaTrader Silahkan Teman-teman Buka Itu Ada Simbol Seperti Huruf F Teman-teman Silahkan Klik Simbol Itu Kemudian Disitu Nanti Akan Muncul Beberapa Indikator Yang Dapat Tergunakan Teman-teman Ke menu Grafik Dulu Kalau di MetaTrader Di Handphone Di Atas Dari Menu Grafik Ada Simbol F Teman-teman Klik Kemudian Teman-teman Klik Indikator Trend Nah Di Indikator Trend Itu Nanti Teman-teman Bisa Temukan Bollinger Banks Jadi Bollinger Banks Ini Termasuk Pada Indikator Trend Di Dalam MetaTrader Kemudian Teman-teman Klik Bollinger Banks Dan Klik Selesai Otomatis Nanti Di Info Atau Di Layarnya Nanti Akan Mucul Indikator Bollinger Banks Bentar Saya cari Bollinger Banks Dulu Disini Dulu Saya bersihkan Dulu Nah Ini Adalah Contoh Bollinger Banks Kalau Sudah Di Aplikasikan Atau Di Implementasikan Kepada Grafik Harga Teman-teman Bisa Lihat Ini Adalah Bollinger Banks Ada Tiga Bans Atau Tiga Pita Pada Bollinger Banks Ini Namanya Pita Bawah Itu Yang Paling Bawah Ini Ini Adalah Lower Banks Fungsinya Sebagai Support Harga Kemudian Yang Atas Adalah Upper Banks Fungsinya Sebagai Resisten Harga Atau Penahan Atas Dan Garis Merah Yang Di Tengah Ini Adalah Inti Dari Bollinger Banks Atau Middle Banks Fungsinya Sebagai Penunjuk Tren Harga Cara Bacanya Seperti Apa Teman-teman Tinggal Lihat Dimana Grafik Sedang Berada Sekarang Mulai Dulu Biar Gampang Dari Sini Dari Yang Paling Kiri Kita Bisa Lihat Bahwa Harga Berada Di Dalam Bollinger Banks Teman-teman Lihat Ketika Harga Berada Di Atas Dari Teman-teman Perhatikan Garis Merah Atau Middle Bollinger Banks Ketika Grafik Berada Di Atas Dari Middle Bollinger Banks Ini Akhirnya Tren Harganya Sedang Naik Pada Timeframe Yang Teman-teman Gunakan Karena Setiap Timeframe Itu Akan Beda-beda Model Dari Bollinger Banks Kebetulan Yang Saya Gunakan Ini Adalah Timeframe 4 Jam Jadi Kondisinya Seperti Ini Untuk Bollinger Banks Pada Timeframe 4 Jam Kalau Teman-teman Gantikan Timeframe 1 Jam Akan Berbeda Lagi Bentuknya Ini Sekarang Kemudian Kalau Teman-teman Pakai Yang Daily Bentuknya Juga Akan Berbeda Lagi Nah Ini Daily Seperti Ini Sekarang Kita Coba Dulu Ke Timeframe Satu Jam Timeframe Yang Paling Sering Digunakan Para Trader Nah Teman-teman Perhatikan Ini Kondisi Market Sedang Apa Coba Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Ada Dua Kondisi Pertama Adalah Kondisi Squeezy Atau Bollinger Banks Dengan Keadaan Yang Dan Yang Kedua Adalah Expanding Atau Ketika Bollinger Banks Dalam Keadaan Yang Sedang Melebar Kalau Teman-teman Lihat Di Timeframe Satu Jam Satu Ini Pernya Adalah Gold Ini Kondisinya Adalah Kondisi Squeezy Atau Bollinger Banks Sedang Menyempit Teman-teman Tadi Ingat Kalau Bollinger Banks Sedang Menyempit Seperti Gini Ada Strategi Yang Dapat Kita Bisa Beli Harga Sedang Di Bawah Dengan Syarat Ini Tidak Di Breakout Dengan Syarat Adalah Lower Bollinger Tidak Merah Tanjang Kebawah Teman-teman Boleh Buy Seperti Yang Sebelumnya Kita Bisa Buy Di bawah Kemudian Kita Bisa Ambil Target Profit Di Middle Bollinger Bollinger Atau Upper Bollinger Batch Harga Berada Di Upper Bollinger Batch Seperti Ini Yang Satu Ini Seperti Yang Ini Teman-teman Bisa Ambil Posisi Sell Karena Memang Kondisi Bollinger Batch Dalam Keadaan Yang Squeezing Atau Sedang Menyempit Dan Juga Ini Belum Di Break Out Kalau Ternyata Candlestick Melewati Dari Upper Bollinger Batch Ini Hati-hati Karena Ada Potensi Bawa Bollinger Batch Akan Melebar Namun Kondisi Seperti Ini Dia Naik Kemudian Balik Lagi Bawah Bodinya Tutup Dalam Bollinger Batch Ini Artinya Memang Tahanan Di Atas Ini Kuat Kita Bisa Ambil Posisi Baik Ketika Di Bawah Atau Sel Di Atas Itu Kondisi Squeezing Namun Teman-teman Harus Perhatikan Bahwa Setelah Kondisi Squeezing Itu Kondisi Yang Akan Terjadi Selanjutnya Adalah Kondisi Expanding Expanding Itu Kondisi Dimana Bollinger Bannya Melebar Atau Sedang Terjadi Trending Di Pasar Contoh Kita Ambil Yang Sebelumnya Teman-teman Perhatikan Ini Kondisi Sebelumnya Yang terjadi Ini Sebelumnya Pasar Sedang Squeezing Harga Bergerak Relatif Dalam Kondisi Yang Sempit Dari Bawah Atas Gambarkan Kemudian Kebawah Lagi Ini Masih Dalam Kondisi Yang Squeezing Naik Ke atas Lagi Terus Terus Kemudian Up Lagi Nah Setelahnya Ini teman-teman Lihat Ada candlestick Yang signifikan Turun ke bawah Nah Inilah yang Menandakan Bahwa Market Akan Berubah Menjadi Expanding Atau Melebar Atau Akan Terjadi Trending Termisi Seperti Ini Namanya Downtrend Karena Melebarnya Atau Grafik Ini Cenderung Turun Kebawah Signifikan Kebawah Nah Jadi Kondisi Expanding Itu Pasti Terjadi Setelah Squeezing Nah Sekarang Kondisi Ini Juga Akan Terjadi Ini Teman-teman Bisa Lihat Bahwa Market Sedang Berada Pada Kondisi Yang Squeezing Balik Balik Dalam Bollinger Pans Nah Tapi Teman-teman Harus Perhatikan Yang Paling Penting Teman-teman Perhatikan Trendnya Ini Kan Sudah Kelihatan Bollinger Bands Ini Akan Expanding Atau Akan Melebar Teman-teman Yang Harus Diperhatikan Adalah Middle Bollinger Band Band Tadi Saya Bilang Middle Bollinger Band Fungsinya Trend Jika Harga Berada Di bawah Ini Artinya Trendnya Turun Besar Kemungkinan Ketika Bollinger Band Ini Melebar Harganya Akan Kebawah Karena Harga Berada Di bawah Dari Middle Bollinger Band Kita Lihat Nanti Karena Memang Nanti Malam Ada Sisi Yang Dapat Mempengaruhi Pergerakan Harga Ini Petulan Emas Jadi Sangat Terpengaruh Oleh Data Yang Akan Dirilis Nanti Malam Dan Jika Data CPI Nanti Bagus Dan Ada Satu Lagi Data Klaim Perturan Awal Kalau Bagus Ini Akan Terjadi Tepanan Kepada Per Gull Karena Secara Trend Di H1 Ini Kita Lihat Trendnya Down Karena Grafik Berada Di Bawah Dari Middle Bollinger Bands Nah Kemana Seandainya Nanti Bollinger Bands Ini Melebar Kemana Harga Teman-teman Tinggal Lihat Aja Area Kiri Jadi Kalau Bicari Area Penurunan Selanjutnya Teman-teman Lihat Area Kiri Dimana Harga Terendah Sebelumnya Teman-teman Bisa Lihat Di Kiri Ini Adalah Harga Kemas Yang Terendah Sebelumnya Disini Jadi Ini Adalah Target Penurunan Harga Jika Memang Nanti Malam Terjadi Expanding Pada Bollinger Bands Atau Bollinger Bands Noable Target Penurunannya Ada Di 1855 Hanya Adalah Harga Rendah Sebelumnya Di Tanggal 4 Juni 2021 Jadi Kondisi Ini Atau Bollinger Band Ini Dapat Teman-teman Gunakan Dalam Trading Karena Memang Indikator Ini Adalah Indikator Yang Paling Lengkap Yang Paling Lengkap Dan Indikator Ini Dapat Sangat Mempermudah Teman-teman Mengetahui Trend Harga Dan Juga Teman-teman Dapat Mengetahui Support Dan Resisten Harga Dengan Sangat Jelas Dengan Bollinger Bands Jadi Tidak Perlu Lagi Indikator Yang Lain Atau Bingung Kalau Kita Tidak Indikator Mungkin Trading Contoh Saya Hilangin Melihat Kalau Saya Hilangin Teman-teman Tidak Seperti Apa Mau Naik Atau Mau Turun Tapi Kalau Kita Tambahkan Bollinger Bands Teman-teman Tadi Kan Sudah Saya Jelaskan Fungsi Dan Gimana Cara Menggunakannya Teman-teman Akan Ada Acuan Dalam Nampil Sebuah Posisi Jadi Mau Buy Mau Sell Pasti Ada Alasannya Karena Ngelihat Bollinger Bands Kondisinya Seperti Itu Oke Teman-teman Jadi Untuk Sekarang Saya Buka Sesi Tanya Jawab Eh Karena Memang Ada Request Dari Teman-teman Sebelumnya Katanya Jangan Terlalu Lama Edukasinya Kasian Handphone-nya Panas Jadi Sekarang Saya Buka Sesi Tanya Jawab Silahkan Bagi Teman-teman Yang Ingin Bertanya Langsung Saja Pakai Voice Pakai Suara Atau Kalau Malu Silahkan Dicat Silahkan Teman-teman Ada Pertanyaan Baru Join Mau Tanya Silahkan Pak Indo Silahkan Pak Indo Mau Tanya Apa Bisa Pak Voice Pak Settingan Bollinger Bands Oke Jadi Saya Ulangin Lagi Untuk Bollinger Bands Kalau Teman-teman Trending Pakai Handphone Itu Silahkan Buka Di menu Chart Nanti Di atas menu Chart Ada Simbol Ada Simbol Seperti Uruh F Teman-teman Klik Indikator Trend Dan Disitu Nanti Akan Lucul Indikator Bollinger Bands Nah Ketika Teman-teman Klik Indikator Bollinger Bands Itu Nanti Ada Settingan Ada Periode Ada Selisihnya Ada Pergeseran Dan lain Sebagainya Teman-teman Tidak Usah Ubah Settingan Yang Ada Pada Bollinger Bands Karena Memang Ini Sudah Diatur Oleh Penemunya Jadi Periode Pakai Yang 20 Kemudian Selisihnya Pakai Yang 2 Jangan Dirubah Rubah Tetap Gunakan Yang Default Atau Bawaan Dari Bollinger Bands Karena Kalau Sudah Dirubah Pasti Garisnya Ini Akan Berubah Juga Tentang Lebar Antara Upper Dan Lower Pasti Akan Berjarak Kalau Setting Setting Kita Ubah Jadi Pakai Yang Default Pak Edu Kalau Di Meta Trader Yang Di Laptop Klik Meta Trader Kita Buka C Meta Trader Yang Ada Di Laptop Atau PC Teman Teman Dapat Munculkan Dengan Mengklik Insert Di pojok Kiri Atas Kemudian Teman Teman Klik Indikator Teman Klik Trend Dan Teman Teman Klik Bollinger Bands Nah Untuk Aturannya Settingnya Itu Tidak Usah Dilupa Untuk Parameternya Pake A20 Kemudian Deviasinya Pake Yang 2 Kemudian Apply To Plus Yang Dilubah Dan Klik OK Nah Seperti Ini Akan Muncul Sama Seperti Gambar Trading View Tadi Oke Cukup Jelas Mungkin Pak Itu Ada Pertanyaan Tambahan Silahkan Kita buka Sesi Tanya Jawab Sekarang Oke Teman Teman Yang Lain Silahkan Jika Ada Pertanyaan Terkait Bollinger Bands Jadi Teman Teman Bollinger Bands Ini Sebenarnya Bisa Kombinasikan Dengan Pola Dari Candlestick Kalau Yang Kemarin Sempat Belajar Tentang Beberapa Pola Dari Candlestick Teman Teman Bisa Combine Combine Seperti Apa Jadi Kemarin Saya Jelaskan Ada Beberapa Contoh Ada Indulving Ada Shooting Star Ada Hammer Ada Doji Pola Pola Dari Candlestick Itu Teman Teman Dapat Gunakan Di Dalam Teman Teman Tidak Menggunakan Indikator Bollinger Band Contoh Ini Sekarang Teman Teman Lihat Harga Di Atas Tidak 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 Ada Tidak dimana candlestick ini berbentuk seperti doji, seperti doji atau juga evening star. Nah, kalau teman-teman kemarin mengikuti bahwa pola ini menandakan akan terjadinya penurunan harga jika pola tersebut berada di atas. Penurunan harga bisa koreksi, bisa juga reversal. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman belajar pada pola candlestick, tradingnya akan lebih akurat. Apalagi dikombinasikan dengan boling-oling, akan lebih gampang lagi teman-teman trading. Nah, untuk stop loss, tentu kan dalam trading kita harus tentukan di mana area exit kita memang ternyata analisanya salah. Teman-teman tinggal pasang aja stop loss itu di harga tertinggi sebelumnya atau di dekat area tertinggi ini. Ini kan ada candle evening star seperti ini ya. Teman-teman bisa pasang stop loss atau pembatasan resiko di atas ini sedikit. Jadi di atas harga tertinggi candlestick itu. Sedikit aja beberapa poin, tiga poin atau lima poin dengan target adalah di bawah, di bollinger band sebawah. Jadi teman-teman bisa sell ketika muncul candlestick ini, targetnya adalah di bollinger band bawah. Bollinger band bawah. Kalau balik lagi, kalau terjadi expanding seperti ini, ciri dari expanding adalah candlestick yang tutupnya di bawah dari lower bands. Nah, ini kondisi akan terjadi expanding. Jangan ambil posisi baik walaupun berada di bawah. Dan juga pasti candlesticknya itu enggak ada konfirmasi pembalikan arah ke atas. Akan lebih cenderung ke penerusan penurunan harga. Jadi ketika memang kondisi expanding, candlesticknya juga cenderung besar untuk turun. Nah, teman-teman tinggal ambil posisi sell. Ambil posisi sell di area expanding ini. Kemudian stop loss-nya harus di atas dari middle bollinger band. Bukan di atas ya, kalau di atas ini kejauhan teman-teman stop loss-nya. Teman-teman boleh ambil sell di area ini. Saya kasih area sell. Nah, contoh ini kan terjadi expanding nih. Di sini teman-teman sell. Stop loss-nya itu di middle bollinger band. Jadi middle bollinger band itu juga berfungsi sebagai area stop loss. Ketika teman-teman ambil posisi sell. Dengan syarat memang terjadi expanding pada bollinger band. Nah, target profitnya di mana? Target profitnya, balik lagi teman-teman lihat area sebelah kiri. Ini kan teman-teman sell di sini nih. Teman-teman cari area terendah harga sebelumnya. Di mana? Nah, di sini. Ini area terendah sebelumnya. Teman-teman bisa tentukan taking profit atau target profit teman-teman. Teman-teman itu di area terendah sebelumnya. Potokannya dari sini. Jangan juga terlalu jauh. Karena memang support itu ada banyak. Kita ambil support yang paling signifikan atau yang paling dekat dulu. Nah, ini juga sepertinya akan terjadi lagi. Ini kan candlestick 1 jam ya. Tadi candlestick 1 jam kita analisa bahwa harga berada di bawah dari middle bollinger band. Kondisinya sama juga. Sekarang di time frame 4 jam ini kondisinya, kondisi harga berada di bawah dari middle bollinger band juga. Kecenderungannya juga ke bawah artinya. Trendnya akan turun. Balik lagi nanti akan lebih dipengaruhi oleh berita yang akan rilis setengah 8 malam nanti. Nah, teman-teman bisa sebenarnya ambil posisi sell di area sekarang ya. Dengan stop loss itu di middle bollinger band. Itu sudah ditandain ya. Nah, ini middle bollinger band di sini. Ini adalah area stop loss jika teman-teman mau ngambil posisi sell. Karena kita bisa lihat bahwa bollinger band ini sudah mulai kebukaan yang atas. Mulai bergerak ke atas, bollinger band bawah sudah membuka ke bawah. Ini kemungkinan besar akan terjadi expanding lagi. Nah, target kita di berapa? Di harga terendah ini. Di 18.55. Harga terendah sebelumnya. Saya di sini ya. Target yang paling mungkin. Untuk penurunan harga mungkin hari ini atau paling lama besok. Kalau kita mengacu pada bollinger band. Artinya juga rasio profit dan loss ini akan sangat bagus. Kan teman-teman tahu bahwa trading itu harus jelas. Di mana take profitnya, di mana stop lossnya. Dengan bollinger band teman-teman tahu nih stop lossnya di sini. Sell di area sekarang 18.80. Stop loss di 18.90 ada 10 poin. Harganya di take profitnya ada di 18.55. Jadi untuk rasionya sangat bagus. Karena taking profitnya atau profitnya akan lebih banyak daripada kerugian. Potensi kerugian. Nanti kalau teman-teman bingung untuk mengetahui pola candlestick ya. Tipe-tipe atau pola candlestick pembalikan arah. Atau candlestick penurusan. Teman-teman silahkan buka seri-seri dari edukasi DKA Invest Palembang di Youtube ya. Teman-teman silahkan nanti coba belajar dari sana. Oke teman-teman ada pertanyaan lagi. Silahkan untuk teman-teman yang ingin pertanyaan. Oke ya, sudah cukup pertanyaannya ya. Baik. Teman-teman sekarang sudah pukul 5.15 ya. Jadi sesuai dengan komitmen kita, kita usahakan edukasi ini sesingkat mungkin dan sejelas mungkin agar teman-teman juga lebih efisien dan efektif dalam belajar. Yang jelas edukasi ini akan kita adakan rutin setiap hari Kamis jam 4 ya. Paling mentok jam 4.30 karena kita menunggu peserta yang lain. Jadi teman-teman nanti stand by untuk minggu depan kita akan membahas tentang trading sentral. Trading sentral ini adalah alat bantu teman-teman trading yang disediakan oleh DKA Invest. Jadi fasilitas dari DKA Invest yang bekerjasama dengan lembaga yang namanya trading sentral. Nah, minggu depan kita akan membahas alat bantu ini di hari Kamis jam 4 sore. Jadi jangan sampai ketinggalan di edukasi DKA Invest selanjutnya. Oke, untuk teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya untuk Bu Aina, Pak Egi, Pak Erwansa, Pak Erwin, Bu Fitri, Bu Hela, kemudian Bu Iwit ya, Pak Charlie, kemudian Bu Jessi, kemudian Bu Esti, Pak Wawan, Pak Yogi, kemudian ada Bu Zenita Mira ya. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya. Terima kasih, Coach. Ya, dalam keadaan yang sehat dan kita berjumpa pada edukasi kita minggu depan. Selamat sore dan salam profit antama semuanya. Thank you. Thank you, Coach. Terima kasih. Salam Wede. Salam Wede. Salam Wede.